Pembangunan perusahaan asing yang dilakukan oleh tersangka IC dan DS, pembobolan yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2019 lalu, diketahui kedua tersangka hanya memperoleh upah 700 ribu rupiah setelah berhasil membobol aset perusahaan yang ditaksir mencapai 871 juta rupiah. Jajaran Satres Krim Paul Sekmeral berhasil mengamankan dua tersangka kasus tindak pidana pencurian, di mana kedua tersangka kakak beradik tersebut merupakan residivis pada kasus yang sama pada beberapa tahun yang lalu, berawal ketika pada 9 Januari 2019, anggota Satres Krim Paul Sekmeral berhasil meringkus tersangka pencurian di PT China Communication Construction Indonesia yang beralamat di Jalan Lejen Suprapto No. 91, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun. Di sela-sela pres rilis hasil penindakan pencurian, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 363 ayat 1 KUHP. Kejadian sendiri terjadi pada tanggal 5 Januari 2019, dan korban mengalami kerugian sebesar Rp 871 juta. Pidana pencurian dengan pemberatan sebagian yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 keempat KUHP dana. Kerugian yang dialami sekisar Rp 871 juta. Sementara itu kedua tersangka IC dan DS telah mengakui seluruh perbuatannya, dan dari pengakuan tersangka, masing-masing telah diberikan imbalan sebesar Rp 700.000 kepada seseorang yang telah menyuruh mereka. Hingga saat ini para tersangka berikut seluruh barang bukti, masih ditahan di Mapol Sekmeral guna penyelidikan lebih lanjut, serta para tersangka akan dijerat dengan pidana penjara hingga 5 tahun hukuman kurungan. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pelawan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Polres Tanjung Pinang melaksanakan konferensi pers terkait penangkapan tahanan tidak pidana narkotika bernama Amizar yang sempat berhasil melarikan diri dari Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Uco'las Din Silalahi, bersama Kepala Rutan Kelas Tanjung Pinang, Fonika Afandi, dan Kasat Reskrim, AKP Evendri Ali. Menurut kronologis kejadian, Saudara Amizar pukul 14 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 22 Desember 2018, melompati pagar pembatas ruang kunjungan di Rutan, lalu naik ke atas atap dan keluar melewati samping Rutan. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2019, sekitar pukul 15 lewat 2 waktu Indonesia Barat, Saudara Amizar ditangkap di Pelabuhan Dumai. Selanjutnya dilakukan penjemputan oleh personil Polres Tanjung Pinang, bersama personil Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, pada tanggal 13 Januari 2019. Salah seorang pesangka, atas nama Amizar alias Ami, pesangka narkotika yang melarikan diri dari Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang. Peristiwa pelariannya itu yang 22 Desember 2018, harus mengamankan yang bersangkutan di dalam pelariannya di Dumai, pada tanggal 11 Januari. Apa aja lah, jadi 20 hari ya, 21 hari pelariannya kita berhasil tejar dan tangkap. AKBPU Jolas Din Silalahi mengatakan, Saudara Amizar melarikan diri pada tanggal 22 Desember 2018, dan Polres Tanjung Pinang berhasil melakukan penangkapan berkat kerjasama antara Polres Tanjung Pinang, Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, dan Polres Dumai. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.